salam rumah belajar halo sahabat rumah belajar dimanapun berada khususnya di provinsi Kepulauan Riau bersama saya Sumadi Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 kali ini saya akan membuat akun sebagai siswa di kelas maya oke sahabat rumah belajar kita melanjutkan tutorial atau panduan sebelumnya kita sudah membuat akun sebagai penjelenggara kemudian yang kedua membuat akun sebagai guru di kelas maya tentunya yaitu portal yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dalam hal ini dikelola oleh Pustekom atau sekarang yang berganti nama yaitu Pustekom Kemendikbud oke sahabat rumah belajar langkah pertama dalam membuat akun kelas maya sebagai siswa kita buka browser karena ini saya menggunakan chrome setelah terbuka browsernya kita ketik belajar .kemdikbud .go.id website nya belajar.kemdikbud.go.id setelah itu kita enter oke sudah terbuka portal rumah belajar kita klik kelas digital oke sudah terbuka kelas digital atau kelas maya karena kita akan membuat akun sebagai siswa kita klik daftar oke disitu ada kolom sebagai siswa atau daftar sebagai siswa kita klik nah kita mengisi formulir nah formulir ini misalnya saya akan membuat akun siswa nama siswanya misalnya putri hanufah jadi kalau membuat id atau user tidak boleh spasi kita nama putri hanufah oke password nya kita buat nsm alamat 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 email kontak oke sekolah penyelenggara dalam alih ini menggunakan SMP Negeri 26 Batam kita langsung klik search saja biar cepat dalam pencarian sekolah oke sudah tampil oke sudah berubah sekolahnya kita ada daerah tingkat 1 berarti wilayah provinsi provinsi kepulauan riau kita isi capcahnya B besar 7 6 B kecil B kecil kita klik daftar kita cek dulu dari id user nama password konfirmasi password NISN alamat alamat email kontak sekolah penyelenggara nama tingkat wilayah atau sekolah Indonesia luar negeri wilayah kita capcah kalau sahabat rumah belajar sudah dirasa cukup dan sudah sesuai kita klik daftar oke jika capcah tidak valid kita harus mengisi password lagi nanti-nanti capcah yang kita isi tidak valid kita isi lagi passwordnya sudah semua kita ke capcah jadi hati-hati dalam pengisian capcah betul-betul sesuai dengan huruf kapital atau tidak dan angka yang terterang kalau sudah dirasa sudah pas kita klik daftar oke berarti sudah berhasil kita membuat sebagai siswa atau akun sebagai siswa kita tunggu sebentar agar semua proses loading tidak oke kita muncul tombol simpan kita klik simpan kita tunggu proses penyimpanan dari akun siswa oke sahabat rumah belajar sudah berhasil jadi siswa atas nama Putri Hanifah sudah mempunyai akun kelas maya jadi apa langkah selanjutnya jadi siswa mencari kelas yang sudah dibuat oleh bapak atau ibu gurunya kita cari kelas nah biar kita mempersempit pencarian kita detik sekolah penjelenggaranya dan kemudian mencari kelas bahasa inggris 7A genap oke biar lengkap 2020 oke kita tunggu sudah terbuka kelas kita cari lagi kita sekolah kita kasih kata kuncinya oke bahasa inggris 7A genap 2020 kalau sudah ketemu kita klik kelasnya nah jadi jika kelas oleh bapak ibu guru ada password jadi si siswa nanti bertanya dengan guru yang bersangkutan dalam hal ini passwordnya bing 7A oke kalau sudah dikasih password kita klik daftar nah sudah masuk mengikuti kelas bahasa inggris klik detail yaitu nanti nilai akan tertampil disini jika sudah mengikuti proses belajar mengajarnya kemudian kalau kita ingin masuk ke kelas kita klik bahasa inggris 7A genap 2020 nah sudah masuk kelas kemudian materi sudah ada disini tugas pun sudah dibuat nanti kita upload disini gurunya sudah ada juga nah nanti siswa bisa melihat pengumuman kemudian forum diskusi bisa digunakan sebagai sarana tanya-jawab oke itu bagaimana cara membuat akun kelas maya sebagai siswa di portal rumah belajar kementerian pendidikan republik Indonesia terima kasih salam rumah belajar